Intro Para penggemar Lionel Messi tampaknya akan bertambah bahagia setelah La Pulga dikabarkan tak jadi pensiun dari timnas Argentina Kabar tersebut didengungkan oleh jurnalis olahraga Fabrizio Romano usai laga final yang membawa Argentina juara Piala Dunia Qatar 2022 di Stadion Lusail Econic Melalui akun Twitter at Fabrizio Romano dirinya menuliskan jawaban Messi saat ditanya terkait masa depannya di timnas Argentina setelah Piala Dunia Qatar Meski sebelumnya Messi sempat mengatakan melalui Instagramnya jika dirinya akan pensiun usai laga final dirinya mengaku belum akan pensiun dari timnas Argentina Tidak, saya tidak akan pensiun dari tim nasional saya ingin terus bermain sebagai juara Piala Dunia dengan seragam Argentina ujar Messi dikutip dari Twitter Fabrizio Romano keputusan ini ternyata bukan tanpa alasan pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni memintanya secara khusus agar tetap bermain untuk timnas Argentina ke depannya Messi harus mendapat tempat di Piala Dunia berikutnya kami ingin dia melanjutkan jika dia ingin terus bermain nomor 10 akan selalu siap untuk Lionel ujar Scaloni keputusan ini memungkinkan Messi menjadi pemain satu-satunya di dunia yang bermain di 6 edisi Piala Dunia sejauh ini dirinya telah bermain di 5 edisi Piala Dunia rekor ini dipegang oleh beberapa pemain seperti Cristiano Ronaldo Lothar Mataus Rafael Marquez Andres Guardado dan Antonio Carbajal secara jumlah pertandingan Messi berpotensi memecahkan rekornya sendiri jika benar-benar akan tampil di Piala Dunia 2026 Messi kini menjadi pemain yang paling banyak tampil di laga Piala Dunia dengan 26 laga selamat menikmati